Halo everyone ketemu lagi nah jadi kali ini aku akan mereview sebuah produk produknya yaitu pensil alis nah ini adalah produknya nah pensil alis ini adalah pensil alis dari SR12 jadi ini merk lokal ya nah ini kalau misalkan dilihat ini dalam kemasannya eh pensil alis ini merupakan produksi dari PT Pukti Kayu Internasional yang lokasinya ada di Kecamatan Gunung Sindur Bogor dan ini didistribusikan oleh PT SR12 Herbal Perkasa nah jadi putih kayu ini salah satu pabrik dari SR12 ya nah ini langsung aja aku mau mencoba membuka ini kemasannya jadi seperti ini nah jadi dalamnya ini ada satu buah pensil alis nah ini jadi kalau teman-teman penasaran dengan hasil review dari saya eh teman-teman jangan lupa ya klik like dulu kemudian jangan lupa subscribe Oke kita langsung aja ke packagingnya jadi dia packagingnya bentuknya seperti ini seperti ini ya jadi ini packagingnya ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri untuk panjangnya itu hampir sama seperti eh pensil alis kebanyakan nah kemudian eh di pensil alis ini tuh ada sikatnya nah ini adalah sikatnya nah jadi seperti ini ya ini sikatnya jadi sikatnya ini disini eh lembut banget jadi nggak kalau misalkan dipakai itu dia nggak menyakiti gitu ya kemudian di sini untuk bagian sisi lainnya sisi lainnya ini ada pensilnya nah untuk pensilnya ini kelebihannya itu disini adalah dia putar jadi dia bisa diputar seperti ini jadi nggak usah pakai diserut nah ini untuk sikatnya sangat lembut sekali ya ini jadi kalau misalkan nanti di untuk nyikat disini itu dia nggak nggak sakit nggak nyakitin kulit kemudian untuk setnya disini tuh baru tersedia satu warna yaitu warna drag brown nah kemudian eh ini aku mau nyobain ya ini aku mau nyobain si pensil alis ini ke tangan jadi mau aku nyobain disini nah jadi ini kalau misalkan kita oles ya jadi ngolesnya itu nggak usah ditekan jadi nggak usah ditekan tuh langsung keluar warnanya nah jadi udah langsung keluar warnanya ini kelihatan enggak jadi dia eh apa ya sekali ini sekali ini tuh langsung keluar warnanya jadi nggak usah pakai acara ditekan ditekan segala gitu nah kemudian dia juga bisa dibuat setipis ini nah jadi dia bisa dibuat setipis ini jadi cocok banget kalau misalkan mau dibuat serat-seratnya gitu nah kemudian langsung aja ini aku mau nyobain pensil nah sekarang aku mau nyobain si pensil alis ini ke alis aku jadi alis aku disini apa ya alisnya itu tipis ya sangat tipis sekali hampir nggak ada bulunya jadi seperti biasa tarang alis kebanyakan itu aku mau bikin dari tengah ke belakang jadi kita bikin dulu bingkainya dari tengah ke belakang kita bikin bingkainya dari tengah ke belakang nah jadi ya temen-temen aku ini sebenarnya baru latihan membuat alis itu bener-bener setelah ada pensil alis dari SR12 jadi sebelumnya itu belum udah pernah sih cuma kalau misalkan nyobain pensil alis dari merk lain itu kayak keras gitu dan memang karena desainnya nggak bisa ya jadi setelah pakai ini tuh aku jadi ngerasa tertantang gitu dan ternyata semudah ini untuk membuat alis ya meskipun hasilnya belum sebagus mua mua-mua yang ada di pasaran gitu ya nah kemudian ini setelah kita bikin bingkainya di sini kemudian sikat aja ini dari depan ke belakang nah kayak gini oh ya jadi untuk fresh impression nya fresh impression nya dari si pensil alis ini sendiri itu jadi sekali apa ya sekali oles itu udah pigmented banget jadi nggak usah terlalu ditekan kemudian untuk teksturnya itu sangat creamy banget kemudian pigmented jadi nekennya itu nggak usah yang terlalu itu udah udah keluar warnanya nah kemudian lagi ya jadi si pensil alis ini tuh gampang banget dibawarin jadi teman-teman bisa lihat sendiri tadi aku ngarsirnya itu nyisirnya itu asal-asalan tapi dia tuh langsung ngeblend gitu jadi dia tuh segampang itu ngeblend nya gitu aku juga aduh apa ya sangat suka sekali lah jadi kalian kalau misalkan penasaran wajib coba ya ini kemudian aku mau ngisi ini bagian depan depannya sini karena alis aku itu botak ya jadi kalau misalkan nggak diarsir bagian depannya itu kayak gimana gitu nah jadi ini bisa dibikin serat-serat halusnya gitu nah jadi depan depannya ini dibikin serat-seratnya gitu nah nanti kalau untuk ngerapiin tinggal pakai kanselor aja nah oke sekarang aku mau bingkai yang bagian kiri yang bagian kanan udah sekarang yang bagian kiri ya jadi Ace Bro dari SR12 ini merupakan pensil alis yang mengandung antioksidan yang dapat menutrisi alis kemudian mengandung vitamin E dan vitamin C sehingga mudah diaplikasikan dan tahan lama nah untuk warnanya sendiri ini membuat alis tampak natural kemudian mengandung pelembut dan pelembab sehingga meminilansir adanya efek iritasi serta LRG nah udah berjadi ini alis aku kiri sama kanan ya jadi meskipun nggak sama-sama banget gitu ya tapi aku sebagai pemula itu sangat excited banget sama hasilnya nah nanti ini tinggal dirapikan aja jadi kalau untuk ngerapiinnya itu biasanya aku pakai konselor nah karena ini konselernya di rumah nggak ada jadi aku pakai foundation nah ini jadi foundation nah ini kemudian aku rapihin bagian pinggir-pinggirnya ya pinggir-pinggirnya aku rapihin nah oke ini aku udah selesai nah oke ini aku udah selesai nah oke ini aku udah selesai bagaimana hasilnya nah jadi untuk reviewnya review jujur dari aku jadi pensil alis SR12 ini apa ya pigmented kemudian teksturnya creamy kemudian ini bagian sikatnya ini dia halus banget kemudian sangat cocok untuk pemula baik yang baru latihan maupun yang expert oke itu tadi review dari aku dan bye bye oke terima kasih kayak pewisen ya ya